Saudara yang dihormati sekalian, saya kata barangkali tak lama lagi, 10 tahun lagi kami pula akan menghantar pembantu rumah untuk bekerja di Indonesia. Kita boleh ketawa, tapi inilah dia Malaysia tanah airku. Bagi kalian yang mengklik video ini, terutama dari negara Malaysia dan Singapura, jangan salah paham dulu. Kenapa yang menjadi perbandingan adalah Malaysia dan Singapura? Jawabannya sederhana dan simpel, karena Malaysia dan Singapura lah negara yang lebih dulu maju dan relevan untuk menjadi target perbandingan, dan tentunya karena negara kita bertetangga dekat. Agak aneh rasanya jika kami membuat perbandingan dengan Uzbekistan apalagi Madagaskar. Perlu digarisbawahi, di sini kami tidak mengharapkan keterpurukan bagi negara tetangga. Bahkan saya sangat senang jika kita bisa menjadi negara paling maju di dunia. Akan tetapi, dalam persaingan selalu ada gesekan satu dengan yang lainnya. Sudah sewajarnya jika kami mengejar ketertinggalan dan ingin lebih maju. Jika kalian mendukung, saya ucapkan terima kasih. Tapi jika tidak, juga tidak akan jadi masalah. Dewasa ini kita sudah melihat kemajuan Indonesia yang begitu pesat. Jelas ini menjadi sesuatu yang harus ditanggapi dengan bijak oleh negara-negara tetangga yang lebih dulu maju daripada Indonesia, terutama Malaysia dan Singapura. Karena jika tidak, maka Indonesia akan menjadi ancaman serius bagi mereka. Di mana Indonesia akan terus mengerus hegemoni negara-negara tetangga di kawasan. Kita ambil contoh negara Cina yang memang relevan untuk mereferentasikan situasi saat ini. Di mana pada saat awal berakhirnya Perang Dunia II hingga tahun 90-an, Cina yang dalam kondisi terpuruk kerap menjadi bulian negara-negara tetangganya, terutama Korea Selatan dan Jepang. Namun di era sekarang, siapa yang berani membuli negara Cina? Kembali ke Indonesia, Indonesia yang sekarang mulai menunjukkan tariknya ke kancah internasional terutama di kawasan. Menjadi momok yang bisa membuat negara-negara tetangga meriang panas dingin. Indonesia menunjukkan sikap fighting terhadap siapa saja yang menghalangi langkah-langkah Indonesia dalam menggapai tujuannya memajukan bangsa. Dan sebaliknya, Indonesia merangkul siapa saja yang ingin terus maju bersama. Kekuatan negara Indonesia sudah mulai tersusun di semua lini. Dalam bentuk digital tidak perlu diragukan lagi peran netizen Indonesia dalam berkarya dan membela negerinya. Dalam bentuk pemerintahan, Indonesia sudah memiliki daya saing yang sangat kuat bahkan sangat berani menentang kebijakan negara-negara Eropa yang merugikan Indonesia. Dalam bentuk militer, rasanya sudah tidak perlu dijelaskan panjang lebar lagi karena Indonesia memiliki postur militer terkuat di kawasan, ditambah lagi Indonesia tergolong negara Sultan dalam membuat dan membeli alutsista canggih. Dalam bentuk nasionalisme di masyarakat. Yah, kita tahu sendiri sekarang ini betapa cintanya rakyat Indonesia pada negerinya. Untuk itu, negara-negara tetangga perlu berhati-hati dalam berpolitik dengan Indonesia. Beberapa dekade belakangan sangat senter bahwa Indonesia mulai melakukan penetrasi terhadap negara-negara di kawasan dalam banyak bidang. Berikut adalah bukti dan alasan singkat mengapa Indonesia bisa melakukannya dan akan terus melakukannya. Yang pertama adalah menerbitkan Undang-Undang Omnibus Law. Dari terbitnya Undang-Undang ini Malaysia lah yang paling kebakaran jenggot, karena di saat Malaysia terjepit oleh Thailand dan Vietnam dalam mendatangkan investasi luar, raksasa di belakangnya bangun untuk menawarkan sesuatu yang sulit ditolak oleh para investor. Terbukti dengan banyaknya perusahaan dari Malaysia dan Singapura yang bermigrasi dan yang akan bermigrasi ke Indonesia. Apakah mungkin satu ketika nanti, sedara, bila kita punya pelaburan tak ada matahatang, dan di Indonesia menerima pelaburan begitu banyak, maka anak gadis kita pula yang terpaksa bertandang ke negara Indonesia untuk menjadi med ataupun menjadi bibi. Saudara yang dihormati sekalian, saya kata barangkali tak lama lagi, 10 tahun lagi kami pula akan menghantar pembantu rumah untuk bekerja di Indonesia. Kita boleh ketawa, tapi inilah dia Malaysia tanah airku. Susulan itu ribuan rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan. Ini hanya berita buruk dari Yandimoto. Belum lagi kilang-kilang lain berkaitan EV yang kini sedang dibina di Thailand dan Indonesia. Tentu perusahaan-perusahaan ini akan sangat sulit untuk ditarik kembali, mengingat di Indonesia semua tersedia dengan segala potensi yang lebih besar, mulai dari sumber daya manusianya, sumber daya alam bahan baku utamanya, pangsa pasarnya, juga kestabilan politiknya. Indonesia membutuhkan investor asing guna memperluas lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah teks amnesti 18 Juli 2016, kali ini giliran negara Singapura yang panas dingin. Kita ingat sewaktu Perdana Menteri Singapura berpidato tentang Indonesia setelah berjumpa Jokowi di awal jabatannya. Perdana Menteri Singapura begitu meremehkan Indonesia pada saat itu. Dia mengira bahwa kebijakan Indonesia akan sama saja, Indonesia tidak akan bisa bergerak maju. Namun, dalam beberapa tahun setelahnya, pemerintah Indonesia memberikan jumpscare kepada Singapura. Mungkin di saat dia melihat pidatonya terdahulu dia akan malu sendiri. Sama-sama, saya berjumpa di Indonesia. Saya berjumpa Presiden Jokowi. Dia minta saya untuk minta syarikat Singapura untuk investasi lebih banyak di Indonesia. Mereka membutuhkan infrastruktur, mereka mempunyai projek, mereka mahu syarikat Singapura untuk datang. Kita sudah adalah investasi Indonesia yang paling besar. Mereka berjumpa 50 kali lebih besar daripada kami. 250 miliar orang. Teks amnesti atau pengampunan pajak bagi yang memindahkan tabungannya dari negara Singapura ke Indonesia, jelas akan memukul perekonomian negeri Singa tersebut jika terealisasi seutuhnya. Karena jumlah dana warga Indonesia yang dititipkan di Singapura sangatlah besar. Menurut data Lembaga Keuangan Merlin yang dikutip dari Kompas, dari sekitar 550 ribu orang kaya di Singapura, sepertiganya adalah warga negara Indonesia. Dalam negosiasi politiknya dengan Indonesia, Singapura seakan mendukung teks amnesti, tetapi dalam real kenyataannya dapat dipastikan Singapura selalu menjegal setiap prosesnya. Terima kasih telah menonton! Teks amnesti guna memberi ketertarikan bagi warganya untuk memindahkan tabungannya ke negara sendiri, sehingga negara mendapatkan tambahan modal dari dana-dana tersebut. Belum lagi masalah teks amnesti selesai, Indonesia menambah tekanan terhadap perekonomian Singapura dengan membangun pelabuhan-pelabuhan internasional berskala besar di Selat Malaka. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Singapura mengingat pendapatan utama Singapura digantungkan pada sektor jasa pelabuhan. Yang ketiga adalah gaung nama Indonesia yang semakin senter terdengar di kancah internasional. Ini tentunya bisa membuat negara tetangga semakin minder saat akan mendikte Indonesia. Bahkan sebaliknya, secara tidak langsung dan dengan gaya Indonesianya, pemerintah kita mulai mendikte negara-negara di kawasan. Secara politik memang lebih banyak menjadi rahasia negara, namun secara nyata yang dapat kita rasakan adalah, bungkamnya negara-negara tetangga yang rajin membuli negara kita. Walaupun masih ada, itu hanya mereka yang ketinggalan informasi. Kita ambil secuil contoh yang nyata yaitu merubah image TKI yang dulunya mereka anggap kita yang meminta, namun sekarang kita yang memberi. Ya, baru-baru ini dengan tegas pemerintah kita mengatakan demikian. Kalian negara kekurangan SDM, jika tidak memperlakukan tenaga kerja kami dengan baik, jangan harap kalian kami beri lagi. Kemudian, menjadi pemukul strategis hegemoni negara Cina di Laut Cina Selatan. Membendung pengaruh aliansi AUKUS di kawasan. Mendikte Timor-Leste dalam kedekatannya dengan Cina. Meledakan kapal-kapal dari negara lain, yang mencuri ikan di perairan Indonesia tanpa pandang bulu. Membungkam negara-negara di Oceania yang mendikte kedaulatan Indonesia, dengan cara menampar wajah mereka di forum internasional serta memberi pemahaman diplomatik. Merebut kembali kendali ruang udara Natuna dari Singapura yang selama puluhan tahun berada di tangan Singapura tanpa perlawanan yang berarti. Menjadi negara pertama yang berani mengunjungi Rusia dan Ukraina pada saat pertempuran berlangsung senit dengan membawa misi perdamaian, serta banyak lagi yang terlalu panjang jika kami sebutkan satu persatu. Semua ini dilakukan untuk memberi pemahaman bahwa nama Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Yang keempat adalah, memodernisasi infrastruktur dan kota-kota yang ada di Indonesia. Walaupun semua perlakuan tidak sama, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan. Indonesia terus membenahi infrastruktur dalam menyambut visi Indonesia 2045. Dalam pengerjaannya pun tidak main-main, Indonesia memakai segala sesuatu yang terbarukan, bahkan diantaranya belum dimiliki oleh negara Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Ini mengisyaratkan bahwa Indonesia bukan lagi negara miskin dan terbelakang. Belum lagi ibu kota negara baru yang sekarang dipersiapkan, sudah dalam tahap proses pembangunan dengan konsep Smart City. Tidak berhenti sampai di situ, fasilitas penunjang untuk produktivitas usaha industri, fasilitas pariwisata, penggiat karya nusantara, sarana pendidikan, hingga fasilitas olahraga bertaraf internasional tak henti-hentinya dibangun. Semua itu bukan dilakukan untuk gengsi-gengsian semata, namun semua berdasarkan asas kebutuhan. Yang di mana Indonesia sekarang mulai mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional untuk menyelenggarakan banyak event dan kegiatan penting internasional lainnya. Di sisi lain tingkat kemiskinan di Indonesia terus ditekan. Menurut Badan Pusat Statistik, Per September 2022, jumlah orang miskin di Indonesia menurun hingga menyentuh angka persentase di bawah 10 persen. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa angka 10 persen dalam jumlah penduduk Indonesia sangatlah besar, dan merekalah yang paling vokal dalam beraspirasi. Sehingga yang dilihat negara tetangga adalah masyarakat Indonesia masih dalam kemiskinan. Namun, negara tetangga lupa dengan yang di atas 90 persen. Ada masyarakat kelas menengah, yang kaya dan sangat kaya. Bahkan jumlah orang kaya di Indonesia jauh melebihi seluruh penduduk yang menginjakan kaki di negara mereka. Itu belum ditambah dengan golongan kategori High Network Individuals dengan harta kekayaan 1 sampai dengan 30 juta USD, dan belum lagi ditambah golongan kategori Crazy Rich Indonesia dengan harta kekayaan di atas 30 juta USD. Seiring berjalannya waktu, Indonesia optimis akan terus menekan angka kemiskinan hingga titik terendah yang mungkin bisa dicapai, sehingga menciptakan seluruh masyarakat Indonesia yang sejahtera. Dari jauh-jauh hari Presiden Jokowi sudah merencanakan dan mengantisipasi agar Indonesia tidak terjebak dalam masyarakat berpenghasilan menengah. Indonesia menargetkan menjadi negara dengan masyarakat berpenghasilan tinggi. Memang tidak dapat dipungkiri jika banyak negara yang tidak ikhlas melihat Indonesia terus melakah lebih maju. Namun, semua itu harus kita kesampingkan. Kepentingan bangsa dan negara adalah yang nomor 1. Perjuangan kita belum berakhir karena masih ada jalan terjal yang harus kita lewati untuk menggapai tujuan mulia bangsa Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmatnya untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!